Intro Satu orang dari sebelas pelaku membongkar kasus Vina Sosok Saka Tatal adalah pelaku masih di bawah umur dalam kasus kematian Vina dan pacarnya Eki Saka pun ikut membantu polisi meringkus satu pelaku lain yang ikut menghabisi nyawa Vina Dikutip dari tribunews.com Saka Tatal dijatuhi fonis penjara 8 tahun 3 bulan Lantaran Saka masih di bawah umur Sedangkan 7 orang pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup Kini polisi masih mencari 3 orang pelaku yang belum ketangkap Kakak Vina Marliana mengatakan setelah terungkap bahwa adiknya dan Eki bukan tewas karena kecelakaan Polisi kemudian menangkap 7 orang Saat ditangkap 7 orang pelaku itu sedang keadaan kondisi mabuk Sandiwara pelaku kasus Vina Cerebon terbongkar berkat pengakuan dari satu orang yaitu Saka Tatal Kepada polisi Saka Tatal mengaku tak berniat ikut menyiksa Vina dan Eki Saka mengaku dipaksa oleh 10 pelaku lain untuk ikut menyiksa Eki dan Vina Saka Tatal pun mengaku hanya ikut menonjoknya Kini setelah membongkar Sandiwara pelaku kasus Vina Marliana menduga Saka Tatal sudah bebas dari penjara Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia